Hai asyik saya sejarah nafim lamok lagi dulu tapun ituh us nah kusumini lah ada kasih hai hai hahaha bisa gunyi lagi itu soalnya apa No buat dengan nasa no buat dan Hai ini mengguna sangat Siapa no no nah ini no no piuh mutilkan jaman ini 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 sahabat karedok dimanapun kalian berada gunung pinang terletak di kecamatan keramat wadu kabupaten serang gunung pinang merupakan sebuah bukit dengan tingginya kira-kira 300 meter dari permukaan air laut dan luas 222 hektare gunung pinang masuk ke dalam salah satu kekayaan alam di daerah banten yang menjadi destinasi alam diolah menjadi tempat wisata yang banyak didatangi para wisata dalam kota maupun luar kota yang 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 Oke sahabat kita lanjut lagi perjalanan aku baru sekitar lima menit ya dari bawah kita lanjut ke atas Gunung Pinang seperti apa penampakan daripada Gunung Pinang ya ikuti terus sahabat gunung pinang adalah sebuah gunung kecil yang cuma satu-satunya bukit tertinggi di daerah keramat waktu ini sahabat dibawahnya dilalui oleh jalur jalan raya serang cilgon ya sahabat disinilah titik rawan kecelakaan sering terjadi padahal jika dilihat dari kondisi jalan tidak terlalu berbahaya namun mengapa jalur ini sering disebut jalur rawan kecelakaan sosok hantu obor atau ada yang menyebutkan dengan istilah hantu suluh pun dijadikan salah satu faktor pemicu kecelakaan yang masih menjadi misteri dahulu sahabat bagi sebagian masyarakat disini terutama yang tinggal berdekatan dengan kawasan gunung pinang sudah tidak asing lagi dengan nama hantu suluh atau hantu obor hantu ini kerap menghantui dan menyesatkan warga yang tengah mencari burung puyuh di daerah hutan pada malam hari sahabat keredok dimanapun kalian berada bahkan ada yang pernah menceritakan kejadian yang dialami oleh leluhurnya dia mengaku bahwa orang tuanya bercerita pernah disesatkan hantu suluh saat sedang mencari jangkrik untuk pangan hewan peliharaan pada malam hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Rasulullah Raditubillahi khurabbah Wubil islamidina Wubil muhammadin nabi ya wa rasulullah Wubil zidni almannafi'ah Sahabat lain-sahabat dimanapun ada berada Puji syukur kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada semata malam hari ini Saya masih bisa eksplorasi kembali Alhamdulillah Kali ini saya berada di lokasi yang cukup Luar biasa, rekomendasi diri Daripada kampung basmi Maaf ini kameranya agak arduk ya Soalnya handphone yang kemarin malam itu mati Kecemplung air Ini pake handphone yang lainnya Mudah-mudahan masih bisa lah buatnya Saya minta doanya buat temen-temen semua Barukallah, Alhamdulillah Saya masih diberi kesempatan lagi untuk Mengisi ruang istirahat Anda Salam santun, salam tutup luran Selalu Maaf apabila kata-kata saya Kiranya nanti pas live Ada yang orang yang tidak didengar Menyinggung maupun Tidak mengenakan ya Karena kadang-kadang ketika saya Sudah eksplorku Saya hilang kontrol Pokoknya buat temen-temen semua Saya minta doanya aja Yang terbaik Gambar kita semua Soal dilunduk Allah Subhanallah Allah Akbar Masya Allah Ok Ok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sahabat keredok Di mana pun kalian berada Katanya juga Tiba-tiba Ada cahaya yang menyorot muka Seperti senter berwarna merah Menyala seperti obor Awalnya Dikira itu teman-temannya Karena terdengar suara memanggil nama Suaranya itu pun seperti suara orang yang kita kenal Tak lama kemudian Hantu obor pun melayang-layang Menjauh Kemudian menghilang Di celah pepohonan Sahabat Sahabat Bahkan Sebagian masyarakat meyakini Di Gunung Pinang ini Masih ada makhluk astral Yang menyerupai harimau Persaya atau tidak Anda tahu wajib meyakininya Gunung ini pun Sahabat Dilansir dari laman situs www.facebook.com Official GTV ID Banyak orang Di malam Jumat Banyak orang yang datang kesini sahabat Dengan berbagai niat Ada yang datang mencari kekuatan Bahkan ada yang mencari kejayaan Warga yang datang berasal dari berbagai kalangan Selain dari warga biasa Bahkan Pejabat pun Menurut warga setempat Ada yang pernah datang Sahabat Sahabat Karedok Silahkan saja Barangkali ada pihak yang mau mengambil sumber daya alam Atau mengkunduli hutan di gunung ini Jangan salahkan siapapun Jika suatu ketika Akan didatang oleh rombongan setan dan hantu di gunung ini Sahabat Karedok Jangan salahkan siapapun 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 Jadi Gunung Pinang ini adalah Gunung katanya menurut legenda itu Ini terjadi karena Ada seorang anak durhaka kepada ibunya ya sahabat Kemudian Ibunya berdoa kepada Tuhan Karena sakit hati oleh anaknya Dan akhirnya perahu anaknya Terguling dan berlabuh di gunung ini ya sahabat Sahabat konon katanya disini sering dijadikan tempat Tempat jarah ya sahabatnya Jarah untuk meminta kekayaan Untuk meminta kedikjayaan Untuk meminta kekuatan Dan lain-lain katanya Ya terlepas Sahabat percaya atau tidak Kita tidak harus wajib meyakini ya sahabat ya Sampai ketemu lagi sahabat Di tayangan kadok lencah yang lain Jangan lupa subscribe Dan bagikan Karena Dengan berbagi akan lebih indah Daripada kita bergibah Dadah sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!